Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Momen RG channel otobos Terima kasih masih terus menyaksikan Momen RG channel Teman-teman semua hari ini Armin akan share ke teman-teman semua Bagaimana caranya supaya Urea 2 kilo ini bisa awet Ya teman-teman Kalau tanamannya sedikit Bisa untuk 1 tahun cukup ya teman-teman Karena urea 2 kilo ini Kita cuma butuhkan 1 sendok Untuk urea kita nanti 1 liter ya teman-teman Nah Proses pembuatan ini Disebut juga proses isolasi nitrobacter ya teman-teman Nah Untuk isolatnya Armin sudah siapkan 2 macam ini 1 tanah kandang ayam Dan ini adalah akar tanaman Akar rumput ya bukan akar tanaman Nah karena nanti Nitrobacternya Admin akan aplikasikan pada tanaman timun Jadi admin tambahkan Akar tanaman yang merambat ya Kalau bahasa Sundanya Menyangsang kalau tidak salah ya Kalau bahasa Jawanya itu rayutan Kalau untuk tanamannya seperti ini Nah dari rayutan ini Kita ambil akarnya Ini sudah admin gunting ya Pendek-pendek Supaya kita Mendapatkan takaran Supaya mudah nanti Untuk kita sendok Jadi nanti Ukurannya Akar ini Satu banding satu dengan ini Ya teman-teman Dan juga Ada bahan lain Teman-teman Yang perlu kita siapkan Yaitu gula ya teman-teman Ini juga bisa dengan gula merah Tapi gula pasir saja Karena Supaya simple ya Hari ini Armin gak ada gula aren ya teman-teman Selanjutnya Ini Tanah Kandang Kalau bisa Ngambilnya itu Jangan Kotoran hewan yang masih Berbau ya teman-teman Jadi ambil Sekitar Satu jengkal Ke bawah ya teman-teman Atau setengah jengkal Itu yang akan kita gunakan Untuk Isolat Nitrobacter ya teman-teman Nah disini Ini tentu ada Dosis ya teman-teman Dosis Dalam arti Tanahnya berapa Akarnya berapa Dan juga Orianya berapa Nah Yang pertama kita untuk airnya Airnya kita siapkan Satu liter ya teman-teman Ini boleh air sungai Air sumur Air hujan Lebih baik ya teman-teman Ya teman-teman Sekarang kita tinggal proses Pembuatannya Untuk yang pertama Kita tambahkan gula Gula ini Tidak mesti gula pasir Bisa diganti gula aren Atau Dengan molase ya Atau tetes tebu Satu Dua Tiga Empat Empat Ya untuk gulanya Lima sendok Sekarang kita tinggal Tambahkan ini Tanah bawah Kandang ayam ya teman-teman Ini sebagai Sumber Bakterinya Untuk Untuk mendapatkan Bakteri Dari perakaran Yang sama Dengan akar timun Karena Pupuk terbaik itu Sebetulnya Dari tanaman itu sendiri Jadi seharusnya Kalau kita mau Mempuk timun Pupuknya itu Dari timun itu sendiri Makanya admin cari yang mirip Nah untuk selanjutnya Kita tinggal masukkan Tanah kotoran hewannya Satu Dua Iya Dua sendok Untuk Tanah kandangnya Ya teman-teman Nah ini yang mahal Teman-teman Kemarin admin Beli ini Harganya Rp15.000 Teman-teman Karena ecer ya Jadi ini Mudah-mudahan cukup Untuk setahun ya teman-teman Soalnya kita Pakainya dikit-dikit lah Satu sendok Satu sendok Satu sendok aja Kita Bikinnya Soalnya apa Bikin nitrobakter ini kan Empat hari sekali ya teman-teman Nah Bahkan Nitrobakter ini bisa diperbanyak ya teman-teman Misalkan dari satu liter nih ya teman-teman Kita ambil Satu liter Untuk kita perbanyak Dijadikan biang Lalu Kita Lakukan Seperti hal yang sama Seperti ini Kita Tambahkan lagi Satu sendok Hitungannya gini ya teman-teman Kalau kita mau bikin nitrobakter satu liter Kita cukup Gunakan satu sendok Uria Jadi kalau misalkan kita mau bikin 25 liter Yaitu 25 sendok Untuk urianya Nah Pengalaman Arvin ya Untuk keberhasilan yang Super sekali Usahakan Jangan ditutup dengan kain dulu ya teman-teman Jadi Empat hari pertama Pengalaman Arvin ya Cukup ditutup rapat seperti ini Tapi tiap pagi kita buka Lalu kita kocok ya Supaya cepat berkembang bakterinya Nah Kita buka Kita tutup lagi Lalu kita kocok lagi Itu dalam empat hari Pertama ya teman-teman Jadi Nanti setelah empat hari Aroma minnya itu sudah keluar teman-teman Sudah jadi ya Nitrobakter sebetulnya Empat hari cukup ya Sudah jadi Nah Kalau kita mau perbanyak Dari empat hari itu Bisa kita Perbanyak lagi Lalu kita Ambil dari sini Sekitar 200 ml Atau Bahkan dari satu liter ini Bisa kita jadikan biang Untuk membuat Nitrobakter Misalkan 25 liter Jadi nanti tinggal kita Tambah lagi Urea 25 liter lagi 25 sendok lagi Lalu dengan Gula lagi Seperti awal ya teman-teman Nah Untuk dosis Ya teman-teman Kalau untuk spray Kalau misalkan Kita kan mau Aplikasi dengan yang lain Kita cukup 60 ml saja Misalkan kan kita Mau campur dengan Kalau untuk yang semi organik Campur dengan pupuk kimia Biasanya kan gitu Nah untuk nitrobakternya 60 ml saja Tapi kalau untuk kocor Bisa Satu gelas ini Atau 200 ml Per 10 liter air Ya teman-teman Nah Untuk terbaik Menurut pengalaman admin 4 bulan yang lalu Nitrobakter ini Bagusnya untuk pupuk dasar Ya teman-teman Jadi waktu itu Waktu admin nanam Timun komandan F1 Bintang Asia Teman-teman Admin aplikasikan ini Nitrobakter Dan cirinya seperti ini Teman-teman Nitrobakter ini Kalau kita campur dengan pH yang rendah Akan muncul gelembung Seperti ini Jadi Bakterinya ini Reaktif sekali ya Untuk nitrobakter Dan bahkan pH-nya memang Tinggi ya teman-teman Untuk nitrobakter ini Jadi kalau misalkan Dicampur dengan pH rendah Misalkan seperti kita Campur dengan Asam amino Jadi dia bergejolak Karena pH Asam Dicampur dengan Nitrobakter ini pH tinggi ya teman-teman Nah ini Menurut admin Yang terbaik ya Aplikasi Di pupuk dasar Untuk nitrobakter Tapi Bisa juga Nitrobakter Aplikasikan lewat Kocor ya Karena admin Waktu nanam Timun komandan itu Dari 7 hari Setelah tanam Sampai Berbuah Admin Terus Aplikasikan Nitrobakter Dicampur bersama Amunisi-amunisi Yang lain Bahkan Kadang Kalau untuk Spray kalsium Admin Campur juga Dengan nitrobakter Jadi Kalau untuk Yang sudah Berbunga Admin Biasanya Kalsium 3 sendok Lalu Nitrobakternya 1 gelas Kalau untuk Spray ya Kalau untuk Kocor Kalau untuk Umur segini Waktu itu Admin Cuma gunakan 100 ml Per air 10 liter Ya teman-teman Dan hasilnya Bagus sekali ya Untuk timun komandan Kalau misalkan Teman-teman Mau berkunjung ke Timun komandan F1 Maman Adaja Channel Silahkan scroll ke bawah ya Ketik aja Timun komandan F1 Maman Adaja Channel Nanti disitu Akan ada Panduan-panduan Semuanya Tapi Waktu itu Semi organik ya Teman-teman Jadi Waktu itu Masih Campur-campur Dengan pupuk kimia Karena Waktu itu Pupuk kimiannya Masih murah juga Kalau sekarang kan MPK 16 aja 25 ribu Nah sekarang Uria aja Ini admin beli Sekilonya 15 ribu Ya kalau untuk Uria 1 sak Itu katanya 600 ribu Nah setelah Admin tanya 2 kilo Cuma 30 Yaudah beli 2 kilo aja Jadi Ketengkau ya Kalau untuk Beli 2 kilo Tapi kalau Kalau untuk Yang ini Yang timun Batara Nanti Insya Allah Untuk Lebih banyak Ke Pupuk organik Ya teman-teman Termasuk Ya ini Nitrobacter Nanti ke Ini ya Bionuklir Ya teman-teman Nah ini Aplikasi Waktu admin Spray Pada saat Timun Generatif Ya Sudah Berbunga Dan hasilnya Bagus sekali Alhamdulillah Daunnya hijau Lebar Ya teman-teman Setelah Aplikasi Nitrobacter Oke teman-teman Seperti itu Pengalaman admin Dalam Membuat Atau isolat Nitrobacter Dan cara Aplikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh